Akan memintakan klarifikasi tentang laporan tersebut dan nanti kami akan kawal. Bagaimana perkembangannya? Karena dengan laporan tersebut tentunya dari via penyidik yang menangani akan melakukan klarifikasi kepada para pihak lapor, kemudian para saksi, sampai dengan nanti ada tahapan berikutnya. Jadi kita tunggu sama-sama nanti hasilnya bagaimana, pasal yang disangkakan apa, pemenuhan unsurnya apa, ini ada satu proses yang tentunya masih berjalan. Saksinya siapa menjadi penting, buktinya apa juga, tapi kalau bicara penganiayaan tentunya bicara tentang visum, kemudian mungkin ada foto, dan sebagainya. Kami akan kawal terus kasus ini. Kami yang pertama akan melakukan adalah bagaimana hasil audit investigasi, Bagaimana hasil pemeriksaan internal yang sudah dilakukan kepada pihak-pihak yang mengenangani kasus ini sejak awal, kan itu sudah dilakukan. Nah ini kami akan koordinasi untuk menanyakan sampai sejak mana hasilnya, kemudian nanti tentunya dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh penaseh hukum berkaitan dengan dugaan terjadinya kekerasan. Kompas TV Independent Terpercaya Terpercaya Terpercaya